Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya semua teman-teman semoga selalu sehat di berdasarkan yang banyak berdasarkan saja semoga selalu dalam lingkungan Tuhan Yang Maha Esa pada video kali ini kita akan membahas topik yang menarik ya tentang penggunaan hydrometer dalam rangkaian kegiatan draft survey untuk mau perdensi perairan dimana teman-teman melakukan kegiatan draft survey ini nah seperti teman-teman ketahui sebelumnya ya draft survey adalah metode yang umum digunakan dalam industri pelayaran untuk mewufur berat atau kuantiti muatan kapal rezeki perairan ini merupakan faktor penting dalam perhitungan tenase kapal dan perencanaan beban muatan oke teman-teman sebelum kita membahas hydrometer dan pengukuran density pelayarannya dalam konteks draft survey ini penting memahami apa itu draft survey dan mengapa draft survey itu penting dalam industri pelayaran secara umum draft survey adalah proses pengukuran kedalaman muatan kapal sebelum dan sesudah pembuatan atau pemindahan muatan hal ini dilakukan untuk menghitung perubahan tenase kapal memantau kameran kapal dan memastikan distribusi muatan yang seimbang salah satu faktor penting dalam perhitungan draft survey adalah density pelayaran di kelapa tersebut mengaku hydrometer adalah gelat yang digunakan untuk mengukur kepadatan atau berjenis suatu cairan dalam konteks draft survey hydrometer digunakan untuk mengukur density perairan setopal atau perairan dimana kapal tersebut mengaku perlu teman-teman ketahui hydrometer ini biasanya terdiri tampung transparan dengan skala yang menunjukkan tingkat kepadatan pada cairan yang diukur ketika hydrometer itu ditempatkan dalam cairan perubahan densitas akan mempengaruhi tingkat tampung dari hydrometernya dan membantu kita dalam mengukur density air atau perairan dengan akurat sebelum memulai pengukuran density perairan menggunakan mengukur meter ada beberapa persiapan yang perlu teman-teman ketukar itu pertama mempersiapkan hydrometernya yang sesuai untuk mengukur density densitas air karena hydrometer ini banyak jenisnya tergantung dari kebutuhan misalnya hydrometer untuk air akan berbeda skala yang tertera di hydrometer dan hydrometernya digunakan untuk mengukur density minyak jadi ya pastikan hydrometernya digunakan adalah hydrometer untuk mengukur density air kemudian alat yang kedua itu sampling can sampling can ini harus berat ya kalau perlu sangat berat untuk menghindari terbawa arus kemudian di bagian atas sampling can tersebut ada cover penutup yang bisa terbuka saat sampling can ada di dalam air dan tertutup saat sampling can itu ditarik ke atas kemudian persiapannya kedua itu tali yang panjang ya setidaknya panjang tali yang kalian punya sama dengan tinggi deh tinggi deh kapal ke lunas kapal kalau bisa lebih panjang itu lebih baik lagi kemudian yang ketiga periksa kondisi hydrometer untuk memastikan tidak ada atau kehausan pada skala penunjuk jika ada perusahaan gantilah dengan hydrometer yang baru kemudian pastikan juga hydrometernya terkalibrasi setiap tahun kamu bisa cek terlebih dahulu sertifikat kalibrasinya sebelum hydrometer tersebut digunakan selanjutnya kita masuk dalam langkah-langkah pengukuran density air laut menggunakan hydrometer dalam rangkaian kegiatan draft to stay jadi yang pertama teman-teman tentukan terlebih dahulu titik pengukuran di kapal nah perlu teman-teman ketahui masing-masing perusahaan itu mempunyai SOP yang berbeda tentang titik pengambilan sampol jadi tidak usah heran kalau laut khususnya mahalim satu ketemu supplier yang minta titik pengambilan sampol yang berbeda dengan biasanya ya kemudian yang kedua setelah kita tahu dimana ada titik pengambilan sampol ambil sampel air untuk diukur dengan menggunakan sampling can yang sudah kita persiapkan sebelumnya nah untuk kedalaman pengambilan sampol yang masuk-masuk perusahaan juga mempunyai SOP yang berbeda jadi sekali lagi jangan heran kalau ada supplier yang mengambil air di kedalaman tertentu sesuai SOP-nya mereka kalau teman-teman itu ragu bisa langsung ditanyakan ke supplier yang bersangkutan terkait SOP-nya kemudian yang ketiga kita akan menggunakan hydrometer untuk mengukur dari segi air laut yang sudah kita ambil tadi sampol bisa dipindah terlebih dahulu ke wandah yang dinding air transparan atau bisa langsung mengukurnya dengan menggunakan sampling can jika langsung menggunakan sampling can pastikan air sampolnya itu penuh jadi kita bisa dengan mudah membaca skala yang ada di hydrometernya jika menggunakan wadah lain pastikan wadah tersebut bebas dari kontaminasi ya silah kemudian yang keempat itu cari tempat yang permukaannya rata dan tidak terpengaruh oleh angin selanjutnya masukkan hydrometer ke dalam sampling can atau wadah yang sudah dipersiapkan tersebut pastikan hydrometer tegak lurus dan stabil serta tidak onetel pada dinding kemudian ketika hydrometer itu ditempatkan di dalam sampling can atau wadah yang berisi air laut permukaan air di dalam can atau wadah cenderung itu membentuk permukaan cekung atau meniscus yang melengkung ke bawah untuk membaca skala pada hydrometer dalam situasi ini teman-teman harus memperhatikan permukaan cekung air dan menemukan titik dimana permukaan cekung mengotong skala hydrometer pembacaan dilakukan dengan mengacu pada angin atau garis pada skala yang sesuai dengan titik potongan tersebut perlu diketahui meniscus cekung ini disebabkan oleh adanya tegangan permukaan air ketika hydrometer itu dimasukkan nah jangan lupa setelah itu hasil pembacaan hydrometernya hasil pengukuran density air pada setiap titik pengukuran dapat digunakan nantinya ya dalam perhitungan untuk mengkoreksi displacement terhadap density perairan dimana kapal tersebut mengapu informasi ini tentu akan sangat terguna dalam perencanaan beban muatan dan memastikan distribusi muatannya seimbang di atas kapal pengukuran density air laut dalam konteks kegiatan drop survey itu memiliki banyak manfaat dan tentu saja penting dalam industri pelayaran beberapa diantaranya itu yang pertama perhitungan penasar kapal kemudian keamanan kapal kemudian perencanaan beban muatan nah dengan mengetahui density air laut kita dapat melakukan perencanaan beban muatan yang hepesian dan optimal distribusi muatan yang seimbang berkontribusi pada stabilitas kapal dan efisiensi operasional dengan pengukuran density air laut yang akurat kita dapat memastikan bahwa kapal tidak terlalu terbebani atau terlalu ringat yang dapat mengganggu kinerja dan keandalan dari kapal tersebut demikianlah penjelasan mengenai penggunaan hydrometer dalam rangkaian kegiatan drop survey untuk mengukur density perairan setempat di mana kapal tersebut mengapu pengukuran yang akurat dan teliti akan memberikan informasi yang penting dalam perencanaan beban muatan dan keamanan kapal selalu ingat ya untuk memperhatikan persiapan yang baik dan melakukan pembacaan skala hydrometer dengan hati-hati terima kasih telah menonton video ini semoga penjelasan ini bermanfaat bagi anda dalam memahami penggunaan hydrometer dalam drop survey dan pengukuran density perairan setempat jangan lupa untuk like, subscribe, dan bandingkan video ini kepada teman-teman anda sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.